Pemimpinan dan kerja keras yang dilakukan tanpa henti menghasilkan berjayanya produk Jawa Barat di dunia. Salah satunya kopi Wanoja yang telah kesekian kalinya diekspor ke Belanda. Bahkan ekspor kali ini mencapai 18 ton dengan nilai sekira 2,5 miliar rupiah. Kopi Wanoja merupakan salah satu hasil UMKM asal Jawa Barat yang diproduksi mayoritas kaum perempuan. Berasal dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, mulai tahun 2012 kopi Wanoja kini telah mendunia. Baru-baru ini 18 ton kopi tersebut diekspor ke Belanda setelah Maret 2024 diekspor ke Arab Saudi. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur, nilai ekspor kopi tersebut mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan akan ada pengiriman selanjutnya setiap satu bulan sekali sebanyak 5 ton kopi ke Belanda. Muhammad Nur mengungkapkan dampak secara makro ekonomi, devisa Indonesia khususnya Jawa Barat semakin bertambah. Selain itu penjualan kopi semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan seluruh anggota kelompok Tani Wanoja dan kluster kopi lainnya. Ini dampaknya luas sekali, berarti dengan adanya ekspor, tapi kalau dari sisi kita bicara makro, devisa kita menjadi semakin bertambah. Di sisi lain tentunya dengan adanya ekspor, berarti penjualan dari Wanoja, dari kluster kita meningkat, dan otomatis ini akan dirikmati oleh seluruh anggotanya. Penggagas, sekaligus produsen kopi Wanoja, Nenek Eti pun mengungkapkan rasa syukurnya, karena mendapat kepercayaan lebih dari negara Belanda yang sebelumnya pihaknya hanya mengekspor sebanyak 2 ton kopi saja. Menurutnya hal tersebut tentu saja meningkatkan perekonomian keluarga para anggota kelompok Tani Kopi Wanoja. Alhamdulillah ya kita, kita berarti kalau bisa ekspor lagi, berarti kita mendapat kepercayaan dari negeri luar, untuk kepada kita orang Indonesia ini, terutama kepada Wanoja. Dan dengan adanya ekspor kita ke Belanda, yang sekarang semakin naik lah, yang kemarin cuma 2 ton, sekarang ini sudah 18 ton, jadi apa sih, pekerjaan kita itu semakin panjang, semakin banyak. Dan kita juga mempunyai tagline dengan para petani dan dengan para pegawai, ayo kita maju bersama, sukses bersama. Keberhasilan kopi Wanoja mendunia, terlepas dari pembinaan yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah daerah, Bank Indonesia hingga Kementerian Perdagangan. Kopi Wanoja merupakan salah satu hasil dari ekspor coaching program yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Sedangkan pihak Bank Indonesia Jawa Barat memberikan pembinaan hingga fasilitas, diantaranya mesin pengering hingga musim hujan tak membuat produksi kopi berkurang. Sedangkan dinas, perindustrian, dan perdagangan pun memberikan fasilitas kemasan halal hingga haki. Berbagai pembinaan dan fasilitas tersebut membuat saat ini Kapok Tanwanoja telah memiliki luas lahan, setidaknya 108 hektare, dan memperkerjakan ratusan warga. Budi Hartati, Bandung TV